Masih bersama saya Ridwan di Only Ridwan Youtube Channel Assalamualaikum Pada tutorial kali ini saya akan membahas bagaimana cara edit foto wisuda Yang cocok sekali untuk hadiah atau kado untuk orang-orang yang kita sayangi Untuk template dan materi desain akan saya bagikan secara gratis teman-teman Silahkan teman-teman download dan link downloadnya ada di kolom deskripsi di bawah video ini Dan untuk penjelasan secara teori sudah saya sampaikan di tutorialidwan.com Dan ini penjelasan secara teorinya teman-teman Bagaimana cara membuat background lingkaran seperti ini Silahkan teman-teman buat 3 buah lingkaran dengan ukuran masing-masing lingkaran seperti ini Yang paling kecil 15 x 15 cm Yang kedua 23 x 23 cm Yang ketiga 30 x 30 cm Ini kode warnanya teman-teman Dan dimasukkan ke dalam lembar kerja kita A4 dengan menggunakan power clip hasilnya seperti ini Langkah berikutnya membuat efek awan atau faktor awan dari lingkaran atau menggunakan elliptool Saling menindih seperti ini Buat besar, buat lingkaran besar, buat lingkaran kecil Saling menindih seperti ini Nanti akan saya jelaskan bagaimana cara membuatnya Di video ini silahkan teman-teman simak sampai tuntas video ini Agar teman-teman dapat mengetahui proses pembuatannya Lalu di well seperti ini teman-teman Ditambahkan objek lain atau objek kotak Di well kembali jadinya seperti ini Dan ditindih atau ditumpuk seperti ini Nanti ini kode warnanya seperti ini teman-teman Ini kode warnanya silahkan teman-teman ambil Jika teman-teman ingin membuat dari awal Nanti diberi efek shadow seperti ini Terus ditambahkan ornament Seperti ini ada pesawat, ada balon udara seperti itu ya Terakhir menambahkan foto Kita akan saya jelaskan bagaimana cara menghilangkan background dari foto ini Jadi yang kita tampilkan, yang kita masukkan adalah foto yang tanpa background Dan ini teman-teman link downloadnya Nah untuk fontnya silahkan teman-teman download disini fontnya Sebelum kita mulai bagaimana cara membuat atau edit foto wisuda ini Bagi teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe Agar teman-teman dapat mengetahui update video saya selanjutnya Dan jika video ini bermanfaat Jangan lupa klik tombol like atau suka Dan mohon dukungannya untuk tidak menklik tombol skip atau lewati pada iklan yang sedang berjalan Baik saya buka Corel Nah teman-teman akan mendapatkan file seperti ini teman-teman Sebuah template seperti ini Silahkan teman-teman gunakan Dan jika teman-teman ingin mengetahui bagaimana cara saya membuat awan seperti ini Itu sangat mudah sekali teman-teman Saya buka halaman berikutnya Nah ini teman-teman cukup membuat lingkaran seperti ini saling menindih ya teman-teman ya Buat lingkaran saling menindih Seperti ini Lalu teman-teman seleksi semua objeknya lingkarannya maksudnya Maka akan tampil kelompok shaping seperti ini Lalu teman-teman pilih well untuk menggabungkan hasilnya seperti ini Kita gabungkan semua ya teman-teman ya Ini saya gabungkan saya well Terus yang ini juga saya seleksi semua saya well Dan ini juga saya well Nah seperti ini teman-teman Lalu teman-teman buat kotak Untuk menambahkan di bagian atas sini teman-teman Nah buat kotak Misalkan buat kotaknya seperti ini teman-teman Buat kotak begini Kita keataskan gitu ya Kotak begini Oke Terus kita atur posisi kotaknya Ini saya klik kanan Saya convert to kurpa Biar bisa saya geser-geser Atau saya ubah model kotaknya Seperti ini Nah setelah seperti ini Lalu teman-teman Blok lagi semua Kotak dan lingkarannya ini Blok semua seperti ini Baru di well kembali Hasilnya seperti ini teman-teman Nah ini juga sama Buat kotak juga Begini Buat kotak begini Nah begini teman-teman Lalu kotaknya di Atur Begini Nah baru kita Blok lagi semua Kita seleksi semua Baru kita well kembali Jadinya seperti ini Nah selanjutnya Ini juga sama Ini kita buat kotaknya ke bagian bawah teman-teman Dari sini Kotak begini Baru di Blok semua Baru di well Ini teman-teman Ini juga sama Buat kotak juga Begini Diatur kotaknya Klik kanan Convert to kurva Dengan menggunakan set tool Kita atur posisinya Kesini Dan ini kesini Nah gitu Lalu teman-teman Blok juga semua Ini Baru di well juga Nah hasilnya begini teman-teman Lalu teman-teman atur Diwarnain dulu Diwarnain Warnanya sudah saya sampaikan tadi teman-teman Di Tutorinduan.com Jangan teman-teman warnain Begini misalkan Ini warna color Begini tinggal diatur Ini posisinya taruh di atas Begini Paham teman-teman Yang ini diatur Ini posisinya saya tinggi-tinggi Begini Nah saya tinggi-tinggi Ini saya tinggi-tinggi teman-teman Nah saya tinggi-tinggi Begini Nah gitu Tinggi-tinggi Oke ya paham ya Buat awannya Nah selanjutnya Awan ini kita beri efek shadow Teman-teman Kita beri efek shadow Cara membuat efek shadow-nya Sangat mudah sekali Pilih awannya Baru pilih ini teman-teman Drop shadow Pilih drop shadow Diatur Modelnya adalah Smile glow Ini saya pilih yang hitam semua Atau hitam full Maksudnya hitam banget Disini saya masukkan Angka 10 Disini saya kurangin Menjadi 70 saja Nah seperti ini yang kita inginkan Nah untuk shadow yang lainnya Settingannya sama Settingannya sama Biar teman-teman tidak Membuat settingan dari awal Dikopi saja teman-teman Mengikuti settingan yang awal ini Nah pilih yang ini teman-teman Copy shadow Baru kliknya disini Di shadow-nya Maka akan Meng-copy shadow-nya saja Nah ini juga caranya sama Pilih Drop shadow Baru pilih ini Copy shadow Klik disini Ada shadow-nya kan Ini juga sama Pilih drop shadow Copy Drop shadow Klik disini Di shadow-nya ya Nah sudah ada shadow-nya semua teman-teman Oke ya Paham ya Nah selanjutnya Menambahkan Ornamen Menambahkan ornament Ambil ornament File Import Ambil ornament-nya Di frame sini Ornamen-nya Misalkan Ini 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 Juga ini Semua sekali yang nanti kita masukkan Kita taruh ini dulu Nah gini Kita posisikan disini Kalau terlalu besar kita kecilkan Oke Pesawatnya kita ambil Kita potong Dengan menggunakan Bantuan kotak Selanjutnya semua seperti ini Baru kita Trim Dan terambil pesawatnya ini Ayo Kita cekirkan lagi sedikit Disini Saya delete Yang ini Saya Ketirkan sedikit Saya posisikan disini Nah begini Saya copy Saya balik Dengan mirror Horizontal Saya letakkan disini Nah begini Kalau terlalu besar Ketirkan sedikit Oke Tinggal balun udaranya Balun udaranya Kita letakkan di Disini Satu Gitu ya Gini Saya letakkan lagi Juga disini Oke Variasi aja teman-teman Nah kalau kita perhatikan Disini Balun udaranya kan ada putih-putih Yang ini di pinggirnya nih Ada putih-putihnya Bagaimana cara membuatnya Oke kita akan buat Pertama balun udara ini Kita akan berubah dulu Menjadi Warna hitam Keseluruhannya Bagaimana cara Merubahnya Cekopi disini teman-teman Ctrl B aja pada keyboard Ctrl B Berubah jadi warna hitam kan Seperti ini kan Dengan intensity nya Jadikan Min 100 Ini digasar ke kiri Semua gini Lalu kita Oke Baru kita Trash teman-teman Trash Big Trash Nah jadinya seperti ini Lalu kita akan Besarkan sedikit Kita akan besarkan Teman-teman Besarkan dengan Menggunakan ini Contour Kita akan besarkan Contour segini Cukup Oke Baru kita Ctrl K Pada keyboard Ctrl K Nah disini Ada objek Yang udah kita Buat lebih besar Disini Warnanya putih Kita rubah menjadi Warna putih Terus kita letakkan disini Teman-teman Nah begini Kita pindah posisinya Ke bawah Ctrl Backdown Nah gini Ada warna putih kan Kita geser ke atas Nah gitu Lalu buat Kotak Gini Memanjang Begini Diposisikan di tengah Teman-teman Diposisikan di tengah Seperti ini Pasti warna putih juga Tengahkan garisnya Klikkan pada tanda silang Ini Ini saya geser dulu deh Saya geser dulu Ini dan ini kita gabungkan Seleksi semua ya Caranya Bisa di blok seperti ini Secara semua Lalu pilih while untuk menggabungkan Nah ini kita kembalikan teman-teman Kembalikan disini Posisinya Oke selesai ya Seperti ini dulu Nah berikutnya yang ini Caranya sama Kita keluarkan dulu Lalu ctrl B pada keyboard Ctrl B Seperti ini Lalu di ok Kita akan Trash teman-teman Kita akan trash 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 Quick Trash Nah seperti ini Kita geser Ini kita buang Ini hasil trashnya Lalu kita Contour Kita lebarkan sedikit Nah begini Lalu Ctrl K pada keyboard Untuk memisahkan Contournya Nah ini kita buang Ini contournya warna putih Kita telatakan disini Nah begini Lalu kita buat Kotak lagi Di bagian atasnya Begini Positikan di tengah Kasih warna putih Tinggalkan garisnya Gabungkan Dengan di well Lalu kita pindah posisinya ke bawah Ctrl Backdown Nah seperti ini yang kita inginkan Nah selanjutnya kita kasih efek Drop shadow Atau bayangan Dari masing-masing Ornamen ini Pertama ini dulu deh Ini dulu Aktifkan drop shadow Kita copy lagi Shadow nya Lalu klik di shadow sini Ada bayangannya kan Ini juga sama Aktifkan shadow Kita copy shadow nya Klik disini di bayangannya Oke ini juga sama Aktifkan drop shadow Copy shadow nya Klik disini Ini juga sama Drop shadow Copy shadow Klik disini Oke ya Sama juga ini Yang ini Bunga-bunganya Drop shadow Copy shadow nya Klik disini Bayangannya Kalau tidak bisa Kita ulangin Di bagian atas aja Kita copy nya Disini Oke ada bayangannya Ini juga sama Drop shadow Copy Disini Oke Yaudah ya Nah tinggal kita posisikan teman-teman Posisinya Yang ini dulu Yang ini awan ini kita pindah ke paling atas Klik kanan Order To front Kepindi ya Kepindi ya ini ya Oke Nah ini juga sama Awan yang dibawah sini Tutupin Gambar bunganya Pilih Klik kanan Order To front Jadi seperti ini yang kita inginkan teman-teman Oke Oke langkah selanjutnya Kita akan Memasukkan foto wisudanya Sebelum kita masukkan Kita akan hilangkan dulu Background nya Saya pilih contoh Seperti ini Nah saya pilih contoh foto Seperti ini Saya hilangkan background nya teman-teman Saya zoom Saya hilangkan dengan menggunakan Paint tool Kita akan seleksi bagian pinggirnya saja Dan menggunakan paint tool Teman-teman seleksi disini Begini Nah begini Kalau teman-teman ingin Garisan warna lain Kita ganti saja dengan warna kuning Klik kanan pada warna kuning Seperti ini garisnya ya Kita atur lagi disini Kita atur disini Kita atur begini Kesini lagi Oke seperti ini Kita zoom Alt scroll untuk menggeser layar Kita klik disini Pelan-pelan saja Kerapian tergantung seleksi teman-teman semua ya Nah begini Disini Baru kita klik lagi disini Begini lagi Nah disini Disini Baru Alt scroll Geser layar Disini Baru kita klik lagi sekali Kita zoom Kita klik disini Zoomnya dikurangin Scroll ke atas Zoom lagi dikit Kita klik disini Begini saja Oke Begini Scroll lagi ke atas Kita klik begini Disini Baru Baru Kesini lagi Alt Klik Untuk menghapus handle Biar bisa dibengkokin lagi Oke Kita pisar ke atas lagi Oke Kesini lagi Disini 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 Oke Disini Disini Baru kesini Disini Disini Oke Disini Lalu Disini Kita putus handle nya Dengan tekan Alt Sampai scroll Menggeser ke kanan kiri Dengan menggunakan scroll Dibaringnya dengan Tekan kontrol pada keyboard Saya buat lagi disini Contohnya Begini Disini 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 Bengkokin begini Disini 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 lagi Disini lagi Disini 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 Ini kebetulan gambar yang saya dapatkan Ini agak blur Disini Desini Disini 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 Oke ke sini langsung lanjut ke sini lagi ke sini langsung gini ke sini langsung gini sini gini akan ALT memutus handlenya sini ke bawah sini ini ada daunnya ada di sini gini saja tekan memutus tekan ALT baru klik ke bawah sini gini ke bawah sini langsung oke tekan ALT memutusnya gini ukurangin oke sini 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 dan ke sini baru satukan di sini Oke ini teman-temannya Nah selanjutnya kita blok semua semua garis dan fotonya akan tampil kelompok setting ini nah selanjutnya teman-teman kita akan pilihnya ini intercept lalu gambarnya kita geser bakalan tercipta gambar baru tanpa background seperti ini teman-teman Oke ya Nah kita pindahkan saya copy saya press di sini setelah seperti ini tinggal dibesarkan nah gini teman-teman ini kita inginkan nah selanjutnya pilih gambar ini gambar awan yang bawah kita pindah ke atas di kanan order to prone nah gini ini kita inginkan teman-teman hasilnya Hai selanjutnya pinggir ini kita rubah warnanya menjadi warna putih garisnya cara merubahnya teman-teman double klik di sini teman-teman double klik akan kita besarkan garisnya double klik di sini maka akan tampil outline pen nah teman-teman pilihnya yang ketebalannya yang mana nih dua dengan warna putih ini oke ya lalu di oke hasilnya seperti ini teman-teman memberi efek warna putih pada luar foto atau gambar seperti ini paham ya bisa ya oke ya kalau kurang tebal ditebalkan lagi teman-teman garisnya bisa terlewat sini juga nggak papa tiga oke ya seperti ini nah berikutnya nah langkah berikutnya memberi teks atau tulisan saya paste begini aja nah gini teman-teman oke diberi nama nama wisudawannya atau wisudawatinya seperti ini nah ini juga membuatnya dari lingkaran-lingkaran kan dijadikan satu seperti kita membuat awan tadi maksudnya seperti ini nah langkah terakhir nah langkah terakhir ini Coba teman-teman perhatikan di sini ini kan sedonya keluar ya teman-temannya nah sedonya kan keluar harusnya sedonya tidak keluar di bagian atas dan kanan kiri ini nah caranya semua gambar ini kita power clip atau kita masukkan ke lembar kerja kita yang pertama kita masukkan itu adalah awan yang bagian bawah yang ini awan yang ini klik kanan pilih power clip masukkan ke lembar kerja kita ini sedonya hilang berikutnya objek yang ini dimasukkan yang ini dimasukkan di kanan kalau di grup dulu grup dulu di kanan baru power clip masukkan ini juga sama nah di grup dulu kita masukkan di kanan di kanan power clip masukkan lalu yang ini yang atas awan yang atas di kanan power clip masukkan lalu bunga 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 ini bunga yang ini kita masukkan bunga ini dan bunga yang ini kita grup dulu untuk kita masukkan di kanan power clip masukkan nah selanjutnya fotonya nah selanjutnya fotonya foto beserta garis yang kita masukkan kita seleksi dulu ya fotonya seleksi dulu fotonya begini kita seleksi fotonya begini karena ada dua objek ini foto dan garis kita grup dulu baru kita masukkan ke kanan power clip masukkan nah terakhir yang ini awan yang bawah itu masih ada shadow di luar kan ini kan baru klik kanan power clip masukkan juga selesai nah ini hasil desain kita ini hasil desain kita gimana teman-teman nah jika teman-teman ingin mencari badan yang menggunakan toga baik itu laki-laki dan perempuan formatnya png jadi tinggal mengganti atau menambahkan bagian wajah saja teman-teman bisa kesini kesini ke ini id.png3 ini nah teman-teman tinggal ketikan disini wisuda nah ini kan ada tanpa kepala nih tanpa kepala oke dan ini kalau teman-teman tidak berlangganan atau tidak atau ingin dapat yang free dalam satu hari hanya dapat mengambil 2 format png nah itulah bagaimana cara edit foto wisuda kekinian dengan menggunakan korel semoga tutorial singkat ini bermanfaat sekali lagi bagi teman-teman yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe atau berlangganan dan tentunya gratis bagi teman-teman yang belum berlangganan jumpa lagi di video tutorial saya selanjutnya tetap semangat tetap jaga kesehatan diri dan keluarga dan sukses selalu untuk anda Assalamualaikum selamat menikmati terima kasih